Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Astri Yipruwati Di La Akademia Family Youtube Channel Nah kali ini saya ingin berbagi informasi Bagi dosen-dosen yang baru Sebagai dosen tetap memiliki NIDN Nomor Indudosen Nasional Di salah satu perguruan tinggi Baik perguruan tinggi swasta Maupun perguruan tinggi negeri Nah jadi sebenarnya apa saja Yang harus kita siapkan Selaku dosen baru Agar nantinya memang kita Jangan sampai ketinggalan Untuk mengikuti yang namanya karir dosen Oke, nah berikut beberapa hal Yang harus dipersiapkan oleh dosen baru Yang pertama adalah Kegiatan pengajaran Nah apa saja yang harus kita persiapkan Untuk kegiatan pengajaran Nah biasanya ya kita selaku dosen Untuk mempersiapkan pengajaran Tentunya kita mempersiapkan yang namanya Rencana pembelajaran semester Bahan ajar dan segala macamnya Nah itu sifatnya wajib Nah bagi dosen baru Anda juga bisa mengikuti yang namanya Applied Approach Ataupun pelatihan AA Baik yang mandiri Ataupun yang dilaksanakan oleh Beberapa Lembaga pemerintah Seperti LLDT dan segala macamnya Nah kegiatan untuk mengikuti AA ini Akan membantu Anda Untuk mengetahui lagi Karena kita masih baru Untuk menambah wawasan kita Bagaimana cara menjalankan proses pengajaran Dan juga ya sertifikat mengikuti AA ini Ya nantinya dapat digunakan Untuk pada saat pengajuan Sertifikasi dosen Oke Nah untuk pengajaran Akhirnya Anda mempersiapkan bahan ajar Anda melakukan pengajaran Anda nantinya wajib Ya memiliki yang namanya SK Ya SK mengajar Itu disimpan dengan baik Ya dan juga disimpan dengan baik Bukti absensi Daftar hadir mahasiswa Selama mengikuti perkuliahan Dan juga bukti nilai dari mahasiswa Nah dokumen-dokumen ini Nantinya akan digunakan Untuk pengurusan jabatan fungsional Oke yang wajib diingat adalah Satu semester setelah memperoleh NIDR Ya setiap semesternya Itu wajib memenuhi minimal 12 SKS Ya untuk pengajaran Atau kalau misalkan kita masih baru Kita masih belum dikasih SKS Yang banyak oleh perguruan tinggi 6 SKS saja Ya itu untuk perhitungan sudah cukup Nah untuk perhitungan pengajaran ini Silahkan lihat video Yang telah kami berikan sebelumnya Oke Nah yang kedua adalah Kegiatan penelitian Kegiatan penelitian ini Perlu dan wajib Anda Buat setelah Anda Diangkat sebagai dosen Ya ber NIDR Nah penelitian ini dalam bentuk apa Bukan hanya membuat penelitiannya saja Tetapi wajib mempublikasikan Jadi setelah memperoleh NIDR Upayakan setiap semesternya Minimal mempublikasi satu Ya jurnal penelitian Dari artikel penelitian yang telah tadi disiapkan Nah minimal Kalau bisa publikasilah Di dalam jurnal Yang terakreditasi Sinta Nah jika kita dosen baru Kita masih belajar Mulailah dengan Jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 5 Atau Sinta 6 Ya Tapi jika kita Pada saat ber NIDR Sudah terbiasa menulis Dan mempublikasi Silahkan dilanjutkan Yang ketiga adalah Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Ya Nah pengabdian kepada masyarakat ini Untuk dosen-dosen baru sebenarnya bentuknya seperti apa sih? Nah sebenarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Ada banyak ya Keterlibatan Anda mungkin sebelum Anda menjadi dosen Anda terlibat di lingkungan masyarakat Mungkin selaku penyuluh dan segala macamnya Nah itu sebenarnya pada saat Anda menjadi dosen Anda juga masih bisa meneruskan Ya Dan membuat ya Kegiatan tersebut sebagai tugas di luar Yang dibuktikan dengan adanya surat tugas Nanti dari kampus Nah wajib itu ada Ya jadi kegiatan-kegiatan di luar tadi Yang berkaitan dengan masyarakat Itu nantinya dilaporkan Ya Nah pelaporan-pelaporan kegiatan tersebut Yang dibuktikan dengan surat penugasan Ya yang dibuktikan juga Dengan Bukti kegiatan Berupa foto Nah itu dikumpulkan sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat Ya Untuk dosen baru Pengabdian Maupun dosen lama sih sebenarnya Untuk pengabdian kepada masyarakat Ini kegiatannya dalam satu tahun itu Satu kegiatan juga tidak terlalu masalah Tetapi kalau lebih juga bagus Apalagi Jika Kegiatan Anda di luar Ya misalkan sebagai narasumber Sebagai penyuluh pada masyarakat Dan segala macam Itu dapat Anda buatkan dalam satu jurnal pengabdian kepada masyarakat Untuk publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat Ini punya Lumayan Ya untuk memenuhi Angka kredit Nanti ketika kita mau mengajukan jabatan fungsional Nah untuk jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat Anda bisa akses video kami sebelumnya Berikut ini Nah yang selanjutnya lagi Yang perlu diperhatikan oleh dosen-dosen baru Adalah meningkatkan Tetap meningkatkan ya Keilmuan-keilmuannya Ya melalui kegiatan-kegiatan Penunjang Nah kegiatan penunjang ini apa Ini contohnya adalah kegiatan mengikuti Yang namanya seminar-seminar Webinar dan segala macam Ya untuk menambah keilmuan Ya baik Di dalam institusi maupun di luar institusi Yang tentunya sifatnya Berkaitan dengan kegiatan akademik Nah ini adalah unsur-unsur penunjang Nah ini adalah untuk pemenuhan Ya kebutuhan penunjang yang nantinya kita Perlukan untuk kenaikan jabatan fungsional Ingat didokumentasikan Segala sertifikat yang anda peroleh Dari kegiatan-kegiatan penunjang Oke next Yang selanjutnya tak kalah pentingnya Yang wajib dimiliki oleh dosen baru adalah Ya memiliki akun-akun Wajib sebagai seorang akademisi Nah akun apa saja yang diwajibkan Yang pertama anda wajib memiliki akun sister Sistem informasi sumber daya terintegrasi Nah ini wajib dimiliki oleh dosen Nah biasanya akun sister ini Akan langsung ada jika anda sudah memiliki Yang namanya NIDN tadi Kita kan diangkat sebagai dosen baru Sudah punya NIDN Nanti kita tinggal minta akun sisternya Ke operator sister kampus Nah lengkapi data anda di sister Ya semua data terkait dengan pendidikan Pengajaran penunjang ya pengabdian kepada masyarakat Itu dilengkapi semuanya disana Karena tujuannya nanti apa Untuk memudahkan anda dalam Melakukan kenaikan kepangkatan Ataupun jabatan fungsional Nah yang selanjutnya Akun yang harus dimiliki oleh dosen Yakni akun SINTA Akun SINTA ini adalah Science and Technology Index Nah akun SINTA ini dimiliki Bagi dosen-dosen Untuk mendata penelitian-penelitian dosen Ya jadi Makanya tadi ya Di bagian yang kedua Itu dosen Dari mulai dosen baru Upayakan anda mempublikasi jurnal Ya mempublikasi jurnal ini kan Tujuannya untuk Meningkatkan Ya meningkatkan karir kita nanti Sebagai dosen Karena publikasi di bidang penelitian itu Buktinya adalah Sebuah publikasi artikel dalam jurnal Nah nanti juga Artikel-artikel yang telah dipublikasi Itu akan diintegrasikan di dalam SINTA Nah jadi wajib memiliki akun SINTA Nah akun SINTA ini Bisa diperoleh dari operator SINTA Masing-masing kampus Oke Next yang ketiga Sebagai mana informasi yang telah Disebarluaskan oleh Kemeris Teknik T Yang kaitannya juga dengan SINTA Dimana Dosen ya Itu diwajibkan memiliki yang namanya Akun Garuda Ya Garda Rujukan Digital Nah akun Garuda ini Ini sama ya Sebagai lembaga pengindeks Dimana Nantinya Artikel-artikel Anda Yang telah dipublikasi dalam jurnal Itu juga akan secara Otomatis masuk ke Garuda Dan nantinya Garuda akan terintegrasi Ke SINTA Oke Next Yang selanjutnya Yang harus Anda miliki Adalah akun Google Scholar Google Scholar ini adalah Akun yang wajib dimiliki oleh dosen Yang telah melakukan publikasi Penelitian Ya bagaimana cara membuat akun Google Scholar Ya sudah banyak informasi yang Anda bisa peroleh dari YouTube Terkait dengan tutorial pembuatan akun Google Scholar Ya tinggal menggunakan Gmail Institusi masing-masing Nah selanjutnya lagi Ya yang harus wajib Anda miliki adalah Kalau kita publikasi di jurnal internasional Itu wajib memiliki yang namanya akun Pablon Ya untuk Web of Science Dan juga akun Skopus Nah itu juga kaitannya nanti dengan SINTA Anda boleh lihat video-video kami sebelumnya Terkait dengan apa itu Skopus Ya apa itu Web of Science Untuk mempelajari lebih lanjut lagi Terkait dengan jurnal-jurnal internasional Reputasi ini yang nantinya tentunya dapat membangun karir Anda sebagai dosen Next ya Anda juga wajib memiliki akun SIM LITAPMAS Nah ini untuk perguruan tinggi yang berada di bawah Kemen Dikbud Dikti Dan juga LITAPDMAS untuk perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenak Nah dua akun ini adalah akun ya yang juga wajib dimiliki oleh kita para dosen Dimana akun ini merupakan akun ya tempat dosen-dosen ya memasukkan ataupun bersaing The proposalnya baik itu penelitian maupun pengabdian yang nantinya akan didanai oleh Di bawah Kementeriannya masing-masing ya baik itu Kemenak maupun Kemen Ristek Dikti Nah jadi akun ini juga wajib dimiliki oleh dosen Nah di karena apa ya karena setiap tahunnya itu pemerintah melalui Kemen Ristek Dikti Ya untuk yang dibawa Kemen Dikbud Dikti dan juga melalui Kemenak ya yang dibawa Kemenak tentunya Perguruan tinggi-perguruan tingginya ya pemerintah itu mengeluarkan yang namanya pendanaan untuk dosen-dosen Untuk membantu dosen-dosen dalam meneliti dan juga membuat pengabdian kepada masyarakat ya Dalam bentuk hibah-hibah ya yang tentunya banyak skimnya Nah dosen-dosen baru ini tidak perlu khawatir tidak perlu minder Bisa kok kami dosen baru dapat ya dan segala macamnya Bisa karena skema-skema penelitian dan juga pengabdian ini banyak sekali yang juga ditujukan oleh dosen-dosen baru Ya ini skema pengembangan kapasitas Kalau di Kemen Ristek Dikti ya melalui Simlita Mas itu ada yang namanya skema penelitian dosen pemula Ada yang namanya skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi Dan juga Anda bisa memasukkan yang namanya program penitraan masyarakat Nah kalau untuk di Kemenak itu ada yang namanya skema pengembangan kapasitas penelitian gitu kan Dan juga program pengabdian kemitraan kepada masyarakat juga Jadi untuk dosen-dosen baru ya jangan sampai dilewatkan ya kesempatan-kesempatan untuk memperoleh hibah dan juga pendanaan Nah selain membantu kita mendanai penelitian kita ya juga membantu kita dalam mengembangkan karir kita ya dan tentunya akan meningkatkan yang namanya reputasi sebagai pemenang hibah penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat Oke next yang terakhir yang paling penting untuk dosen baru ya setelah memiliki NIDN nanti Anda melakukan pridharma selama satu tahun Anda sudah bisa mengajukan yang namanya kepangkatan pertama yakni Ini asisten ahli ya jabatan fungsionalnya dengan pangkat kalau kita minimal S2 adalah 3B ya Nah jadi ini jangan sampai dilewatkan jangan sampai mulor dari satu tahun kalau bisa satu tahun sudah melakukan pengurusan ya dengan memiliki dokumen-dokumen yang tadi telah saya sebutkan Nah untuk memahami asisten ahli ya pengajuan kepangkatan ke asisten ahli ini kami juga sudah menyediakan video ya untuk perhitungan kum dan apa saja yang harus disiapkan silahkan dilihat video sebelumnya Nah jadi informasi ini ya yang ingin saya sampaikan yang ingin saya sharing kepada dosen-dosen baru sekalian siapa tahu diantara kita memang ada yang baru memiliki NIDN dan belum mengetahui itu nanti kira-kira harus seperti apa ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat agar kita mengetahui bahwa menjadi seorang dosen bukan hanya fokus pada mengajar saja tetapi juga ada tridharma lainnya yang harus difokuskan ya agar kita dapat naik ya ke jenjang dosen yang lebih tinggi tentunya jangan stuck di sana-sana saja gitu Nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya terima kasih atas perhatiannya Salam dari Kamila Akademia Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh